Selamat menikmati Untuk sekali lagi Boleh mendengar firman Tuhan Yang memang kami akui Kami sangat-sangat memerlukannya Kami minta pertolongan roh kudus Menolong kami semua Beri hikmat, beri pengertian Baik hambamu yang berkata-kata Dan kami yang mendengar Kami sungguh memerlukan pertolongan Tuhan Memampukan kami mengerti Dan memampukan kami Untuk melakukan firmanmu Inilah doa kami Bapak Dalam nama Yesus Amin Sudara sudah sekalian Mari kita melihat Teks kotbah pada pagi hari ini Diambil Dari Dua tawarik pasal yang ke-7 Dua tawarik pasalnya yang ke-7 Kita baca dari ayat 11 Sampai dengan ayat yang ke-16 Di bawah tema Tuhan menampakkan diri kepada Salomo Untuk kedua kalinya Saya membacanya dari ayat yang ke-11 Demikianlah Salomo Menyelesaikan rumah Tuhan Dan istana raja Dan berhasil melaksanakan Dalam rumah Tuhan Dan dalam istananya Segala sesuatu yang timbul Dalam hatinya Kemudian Tuhan menampakkan diri Kepada Salomo Pada malam hari Dan berfirman kepadanya Telah ku dengar doamu Dan telah ku pilih tempat ini bagiku Sebagai rumah Persembahanku Bila mana aku menutup langit Sehingga tidak ada hujan Dan bila mana aku menyuruh Belalang memakan habis hasil bumi Dan bila mana aku melepaskan penyakit samper Di antara umatku Dan untuk umatku Yang atasnya namaku disebut Berendahkan diri Berdoa dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Maka aku akan mendengar Dari surga Dan mengampuni Dosa mereka Serta Memulihkan negeri mereka Sekarang mataku terbuka Dan telingaku Menaruh perhatian Kepada doa Dari tempat ini Sekarang Telah ku pilih Dan ku kuduskan rumah ini Supaya namaku tinggal disitu Untuk selama-lamanya Maka mataku dan hatiku Akan ada disitu Sepanjang masa Demikian jauhnya pembacaan Firman Tuhan Pada pagi hari ini Nah petikan yang baru sebentar kita baca Merupakan cerita Dimana Selesai saja Raja Solomo Mendirikan rumah Tuhan Maka Tuhan Mendatangi dia di dalam mimpi Dan di dalam mimpinya itu Kita Melihat Tuhan Menyatakan Perkenanannya Bahwa dia berkenan Atas Rumah ibadat itu Bait suci itu Dan dia Berjanji Untuk mendengar Doa Doa Yang diangkat Dan diserukan Dari tempat itu Dan juga Firman Tuhan Mengatakan bahwa Tuhan Meletakkan hatinya Dan matanya Ada Di rumah itu Atau Bait suci itu Untuk Selama-lamanya Sudah-sudah sekalian Tidak heranlah Kalau Bangsa Israel Begitu menghormati Bait suci Memang ada waktunya Kita tahu Bahwa mereka Tidak menghormati Tetapi Saat Mereka mengerti Betapa Berharganya Bait suci itu Mereka Benar-benar Menghormatinya Karena Tuhan Berjanji Untuk Ada disitu Hatinya Ada disitu Dan sehingga Beberapa Firman Tuhan Yang Menyatakan Mengenai Betapa Indahnya Bait suci itu Kita temukan Dalam banyak ayat Baik dalam Perjanjian lama Maupun Perjanjian baru Antara ayat itu Kita boleh lihat Di dalam Mashmur 122 Mashmur 122 Firman Tuhan Berkata Dalam ayat Yang pertama Aku Bersuka Cita Ketika Dikatakan Kepadaku Mari kita Pergi Ke rumah Tuhan Penulis Mashmur ini Berkata Aku Bersuka Cita Apabila Bila orang Berkata Kepadaku Mari Kita Ke rumah Tuhan Sebab Bila mereka Ke rumah Tuhan Itu berarti Mereka Bertemu Tuhan Disana Sebab Tuhan Berjanji Hatinya Ada disitu Tuhan Hadir Di dalam Baik Suci Itu Sehingga Bila mereka Pergi Ke Baik Suci Itu berarti Mereka Bertemu Dengan Tuhan Yang ada Disitu Kemudian Kita juga Boleh melihat Di dalam Mashmur 84 Ayat 10 Mashmur 84 Ayat 10 Firman Tuhan Berkata Sebab Lebih baik Satu hari Di pelataranmu Daripada Seribu hari Di tempat lain Lebih baik Berdiri Di ambang Pintu Rumah Alaku Daripada Diam Di kema Kema Orang Fasih Di dalam Ayat ini Juga Pemashmur Menyatakan Betapa Indahnya Berada Di rumah Tuhan Berbanding Ada Dimanapun Malah Dia katakan Satu hari Ada Di pelataranmu Itu Cukup baik Itu Sangat Baik Lebih Baik Dari Berada Dimanapun Dan itu Berarti Mereka melihat Baik Suci Adalah Tempat Yang Indah Tempat Yang terbaik Tempat Yang membuat Mereka Berasa Bahwa Itulah Tempat Yang terbaik Berbanding Tempat Tempat Lain Dan Juga Kita Melihat Ayat Yang lain Di dalam Majmur 23 Ayat 6 Dimana Raja Daud Sendiri Berkata Kebajikan Dan Kemurahan Belaka Akan Mengikuti Aku Seumur Hidupku Dan Aku Akan Diam Dalam Rumah Tuhan Sepanjang Masa Walaupun Baik Suci Belum Didirikan Pada Waktu Itu Tapi Hati Raja Daud Dia Sudah Berkata Aku Ingin Diam Dalam Rumah Tuhan Sepanjang Masa Sudah Sudah Demikian Bagaimana Orang Orang Israel Melihat Baik Suci Itu Karena Tuhan Sendiri Telah Menyatakan Bahwa Tuhan Mendengar Doa Umatnya Bila Doa Itu Diangkat Di rumah Itu Dan Juga Diangkatkan Hatiku Ada Di rumah Tuhan Baik Suci Lambang Kehadiran Tuhan Bila Mereka Mau Bertemu Tuhan Menyembah Tuhan Mengalami Tuhan Mereka Harus Pergi Ke Perumah Tuhan Sudah Sudah Sekalian Saya Percaya Ada Persamaan Karena Kita Juga Dengan Iman Percaya Bahwa Tempat Tempat Ibadah Yang Menjadi Tempat Ibadah Kita Gereja Gereja Tempat Ibadah Kita Kita Percaya Juga Itu Adalah Tempat Kediaman Tuhan Karena Kita Sudah Khususkan Tempat Itu Bagi Tuhan Sehingga Kita Selalu Sadar Bila Kita Pergi Ke Gereja Itu Berarti Kita Mau Pergi Ke Rumah Tuhan Bertemu Tuhan Menyembah Tuhan Dan Mengalami Tuhan Tapi Tapi pada Pagi Pagi Hari ini Sudah Sudah Sekalian Saya Ingin Membawa Firman Tuhan Kepada Kita Untuk Membuatkan Kita Mempunyai Pengetahuan Baru Yang Dikembangkan Dalam Bertikata Kita Tidak Hanya Percaya Bahwa Kita Boleh Bertemu Tuhan Mengalami Tuhan Di Rumah Tuhan Tapi Juga Atas Anugerah Tuhan Kita Boleh Mengalaminya Dimanapun Kita Berada Apalagi Dalam Saat-saat PKP Sekarang Ini Dan Sudah Begitu Lama Sejak 18 Hari Bulan Mac Kita Tidak Datang Ke Gereja Maka Kita Tidak Dapat Pergi Ke Rumah Tuhan Bertemu Tuhan Seperti Biasa Yang Kita Lakukan Tapi Satu Hal Yang Kita Perlu Tahu Bahwa Kita Boleh Bertemu Tuhan Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Kita Boleh Mengalami Tuhan Bertemu Tuhan Dimanapun Kita Berada Maka Itu Firman Tuhan Yang Akan Kita Renungkan Pada Pagi Hari Ini Adalah Ekspetasi Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Ekspetasi Untuk Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Menjangkakannya Menjangkakan Bahwa Kita Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Apa Apa Dasarnya Sudah Sudah Sekalian Untuk Tema Ini Sehingga Kita Dapat Melihat Bahwa Tema Ini Benar Benar Tidak Sekadar Satu Tema Tetapi Punya Dasar Yang Kuat Yang Didukung Oleh Kebenaran Kebenaran Firman Tuhan Nah Untuk Hal Ini Sudah Sudah Sekalian Kita Akan Melihat Ada Tiga Hal Yang Akan Kita Lihat Sebagai Alasan Percayanya Kita Bahwa Kita Boleh Menjangkakan Kita Boleh Aspektasikan Bahwa Kita Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Yang Pertama Sudah-sudah Sekalian Yaitu Catatan Dalam Alkitab Sendiri Bila Kita Melihat Alkitab Ya Dalam Perjanjian Lama Perjanjian Baru Maka Kita Akan Melihat Orang-orang Toko-toko Dalam Alkitab Yang Mengalami Tuhan Bukan Saja Di gereja Atau Di rumah Tuhan Memang Ada Orang Yang Mengalami Tuhan Di Baik Suci Contohnya Samuel Pada Waktu Dia Masih Kecil Tetapi Juga Ada Ramai Toko-toko Dalam Alkitab Dimana Mereka Mengalami Tuhan Bertemu Dengan Tuhan Bukan Dibait Suci Tapi Dibait Tempat Contohnya Sudah-sudah Sekalian Kita Boleh Melihat Contoh Yang Pertama Yaitu Mengenai Yaakub Kita Boleh Baca Di 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 dalam Kejadian Fasal Fasal 28 Dipakai Sebagai Oleh 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 Karena Abangnya Esau Ingin Membunuh Nya Itu Karena Yaakub Telah Ya Mencuri Atau Merampas Hak Keselungan Esau Maka Itu Esau Sangat Marah Dan Dia Ingin Membunuh Yaakub Maka Yaakub Harus Melarikan Diri Karena Jika tidak Dia memang Akan Dibunuh Dan Dia Melarikan Diri Pergi Ke Haran Dan Dalam Perjalanannya Dia Tidak Sampai Langsung Karena Terlalu Jauh Dia Harus Bermalang Di Tempat Tempat Tertentu Termasuk Bagian Ini Dia Bermalang Di Hutan Belantara Saya kira Dan Dia Ambil Batu Sebagai Alas Kepala Untuk Tidur Sudah Sudah Kalian Dia Tidak Pernah Menjangkakan Bahwa Di Tempat Itu Tuhan Ada Tuhan Melihat Keadaan Yaakub Saya Percaya Yaakub Di Dalam Ketakutan Mengapa Saya katakan Demikian Karena Yaakub Dengan Esau Mempunyai Gaya Hidup Ataupun Cara Hidup Yang Sangat Jauh Berbeda Kalau Yaakub Dia Biasanya Di rumah Maka Itu Soal Kerja Kerja Rumah Dia Biasa Dan Itu Sebabnya Dia Dekat Dengan Ibunya Ripka Sedangkan Untuk Esau Dia Seorang Yang Taf Seorang Yang Lasak Yang Biasa Berburu Dan Dia Biasa Di Hutan Jadi Pada Waktu Yaakub Melarikan Diri Ini Pertama Kali Dia Ada Di Luar Rumah Dan Di Tempat Yang Sunyi Sedirian Di Tempat Yang Malam Dan Dia Tidur Pada Waktu Itu Dia Lelah Dan Juga Dalam Keadaan Yang Sangat Sangat Down Tapi Pada Waktu Itulah Tuhan Hadir Menyatakan Diri Kepadanya Melalui Mimpi Sudah Sudah Sekalian Saya Percaya Yaakub Tidak Pernah Menjangkakan Bahwa Tuhan Ada Di Sana Tuhan Melihat Bergemulanya Dan Tuhan Menampakkan Dirinya Melalui Mimpi Melalui Penglihatan Mimpi Kepada Yaakub Kita Juga Boleh Melihat Cerita Bagaimana Tuhan Memanggil Nabi Musa Di Dalam Keluaran Tiga Ayat Satu Dan Dua Di Dalam Keluaran Fasal Yang Ketiga Ayat Satu Dan Dua Ada Musa Yang Biasa Menggembalakan Kambing Domba Yitro Menurut Tuhnya Imam Dimedian Sekali Ketika Ia Mengiring Kambing Domba Itu Keseberang Padang Gurun Sampailah Ia Ke Gunung Allah Yakni Gunung Oreb Lalu Malaikat Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Di Dalam Nyala Api Yang Keluar Dari Semak Duri Lalu Ia Melihat Dan Tampaklah Semak Duri Itu Menyalah Tetapi Tidak Dimakan Api Saudara-saudara Sekalian Dalam Cerita Ini Juga Cerita Yang Menceritakan Bagaimana Musa Bertemu Dengan Tuhan Bagaimana Tuhan Menampakkan Diri Kepada Nabi Musa Sebelum Itu Dia Belum Nabi Dan Dalam Cerita Ini Dikatakan Bahwa Musa Sedang Menggiring Kambing Dombanya Ke Kepadang Untuk Memberi Makan Kepada Domba-domba Yang Dia Belihara Dan Sebenarnya Sudah 40 Tahun Dia Hidup Begitu Sebagai Gembala Itu Berarti Kegiatannya Untuk Membawa Kambing Domba Ketempat Tempat Ada Minuman Dan Ada Rumput Untuk Dimakan Oleh Kambing Dombanya Itu Merupakan Suatu Rutinitas Yang Biasa Dia Lakukan Sehingga Dia Tidak Pernah Menjangkakan Bahwa Pada Hari Dia Dalam Cerita Ini Pada Hari Itu Dia Mengalami Pengalaman Yang Luar Biasa Dimana Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Dalam Nyalaan Api Dimana Ada Bukar Yang Terbakar Namun Tidak Dimakan Api Dan Kita Melihat Bagaimana Tuhan Bercakap Cakap Kepada Nabi Musa Dia Dipanggil Untuk Menjadi Nabi Untuk Melepaskan Bangsa Israel Dari Tanah Perbudakan Mesir Sudah-sudah Kalian Dalam Bagian Ini Juga Kita Melihat Bagaimana Tuhan Menampakkan Diri Kepada Nabi Musa Dipangkan Di rumah Tuhan Tetapi Di tempat Yang Tidak Dijangkakan Dan Ini Juga Membuatkan Kita Percaya Bahwa Tuhan Dapat Menampakkan Diri Kepada Kita Dimanapun Kita Berada Di Dalam Kadaan Apapun Yang Kita Sedang Alami Ya Dan Maka Itu Juga Membuatkan Kita Kita Boleh Menjangkakan Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Dan Apapun Kadaan Dan Situasi Kita Sedang Berada Begitu Juga Sudah-sudah Sekalian Kita Boleh Melihat Di Dalam Daniel Fasal Yang Ketiga Ayat 22 Sampai 23 Di Dalam Daniel Pasal Yang Ketiga Ayat 22 Sampai 23 Di bagian Ini Menceritakan Bagaimana Tiga Orang Sahabat Daniel Yaitu Sadrak Mesak Dan Abednego Karena Iman Mereka Maka Mereka Dilontar Kedalam Api Yang Menyalah-nyalah Ya Mereka Dibuang Kedalam Api Yang Menyalah-nyalah Dan Di Dalam Bagian Ayat Ini Kita Melihat Khususnya Dalam Ayat Yang Ke 24 Saya Baca Kemudian Terkejutlah Raja Nebuchadnezzar Lalu Bangun Dengan Segera Berkatalah Ia Kepada Para Menterinya Bukankah Tiga Orang Yang Telah Kita Campakkan Dengan Perikat Kedalam Api Itu Jawab Mereka Kepada Raja Benar Ya Raja Katanya Tetapi Ada Empat Orang Kulihat Berjalan-jalan Dengan Bebas Di Tengah Tengah Api Itu Mereka Tidak Terluka Setelah Sebelah Sekalian Cerita Ini Memberitakan Kepada Kita Di Saat Mana Sadrak Mesak Dan Abednego Mengalami Tuhan Mereka Mengalami Tuhan Ketika Mereka Di Dalam Menjalani Penghukuman Mereka Dilontar Kedalam Api Yang Menyala-nyala Tapi Tuhan Hadir Dimana Dikatakan Disini Raja Rimbuk Meneran Sebab Yang Dicampak Hanya Tiga Orang Sadrak Mesak Dan Amednego Tapi Mereka Melihat Ada Empat Orang Yang Sedang Berjalan-jalan Di Dalam Api Itu Kita Tahu Baca Selanjutnya Dimana Mereka Dikeluarkan Dari Tempat Itu Tanpa Ada Sedikit Buka Malah Baju Mereka Tidak Ada Bau Angus Terbakar Tuhan Menampakan Diri Tuhan Hadir Menolong Mereka Di Saat-saat Yang Begitu Bahaya Karena Mereka Sedang Sebenarnya Berhadapan Dengan Maut Dalam Dalam Hal Ini Saudara-saudara Sekalian Kita Melihat Bagaimana Tuhan Hadir Di Dalam Kehidupan Orang-orang Yang kita Lihat Tadi Malah Sebenarnya Ada Banyak Cerita Tapi Terlalu Banyak Untuk Kita Sebut Semuanya Tetapi Cukup Untuk Memberitakan Kepada Kita Bahwa Tuhan Dapat Menampakan Diri Kepada Kita Tidak Hanya Di Rumah Tuhan Tuhan Boleh Menampakan Diri Kepada Kita Dimanapun Kita Berada Sehingga Kita Boleh Menjangkakan Mengekspetasikan Bahwa Kita Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Nah Itu yang Pertama Saudara-saudara Sekalian Alasan Bahwa Kita Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Berada Karena Kita Melihat Catatan Dalam Alkitab Pada Ramai Orang-orang Toko-toko Penting Dalam Alkitab Mereka Bertemu Tuhan Bukan Di gereja Bukan Dibat Suci Tapi Mereka Bertemu Tuhan Di Tempat-tempat Baik Itu Di padang Baik Itu Di mimpi Baik Itu Di hutan Dan Ada Banyak Lagi Tuhan Boleh Menampakan Diri Dimanapun Mereka Berada Nah Alasan Yang kedua Sudah-sudah Sekalian Bahwa Kita Boleh Menjangkakan Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Karena Karena Janji Tuhan Beserta Kita Sampai Akhir Zaman Ya Karena Janji Tuhan Beserta Kita Sampai Akhir Zaman Disini Dikatakan Saya Membaca Dalam Matius 28 Ayat 20 Matius 28 Ayat 20 Firman Tuhan Berkata Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Zaman Inilah Janji Tuhan Tuhan Yesus Berjanji Kepada Murid Murnia Dan Juga Kepada Kita Yang Percaya Bahwa Dia Menyertai Kita Sampai Akhir Sangan Kita Membaca Juga Satu Ayat Lagi Di Dalam Ibrani Fasal Yang Ke 13 Ayat Yang Kelima Ibrani 13 Ayat Yang Kelima Janganlah Kamu Menjadi Hamba Uang Dan Cukupkanlah Dirimu Dengan Apa Yang Ada Padamu Karena Allah Telah Berfirman Aku Sekali Tidak Akan Membiarkan Engkau Dan Aku Sekali Kali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Ayat Ini Mengatakan Aku Sekali Kali Tidak Akan Meninggalkan Engkau Ayat Ayat Pertama Tuhan Berjanji Beserta Kita Sampai Akhir Zaman Dan Ayat Yang Baru Kita Baca Tuhan Berjanji Tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Nah Itu Berarti Sudah-sudah Sekalian Bahwa Tuhan Yesus Beserta Kita Senantiasa Oleh Karena Ya Beserta Kita Senantiasa Maka Kita Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Dan Apapun Keadaan Yang Kita Sedang Alami Karena Tuhan Berjanji Beserta Kita Tidak Pernah Meninggalkan Kita Kalau Tuhan Beserta Kita Itu Berarti Tuhan Selalu Ada Bersama Kita Maka Itu Tidak Heran Kalau Kita Mengalami Tuhan Karena Dia Selalu Bersama Kita Nah Bagaimana Kita Pasti Bahwa Tuhan Berserta Kita Bagaimana Kita Dapat Mempastikan Bahwa Tuhan Berserta Kita Kita Percaya Tuhan Senantiasa Berserta Kita Berdasarkan Kesetiaan Tuhan Akan Janjinya Kita Percaya Tuhan Berserta Kita Selama Lamanya Sampai Zaman Tidak Pernah Meninggalkan Kita Tuhan Selalu Bersama Kita Atas Dasar Apa Kita Percaya Itu Itu Adalah Atas Dasar Kesetiaan Tuhan Akan Janjinya Karena Bila Tuhan Berfirman Pasti Dia Akan Melakukan Bila Tuhan Berjanji Untuk Beserta Kita Maka Pasti Tuhan Beserta Kita Nah Sudah Sudah Sekalian Biasanya Keyakinan Kita Selalu Bergantung Kepada Lima Pancah Indra Kita Keyakinan Kita Terhadap Kewujudan Sesuatu Selalu Itu Kita Yakini Berdasarkan Lima Pancah Indra Yang Ada Pada Kita Contohnya Penglihatan Mata Kita Melihat Maka Kita Percaya Ya Kalau Kita Tidak Melihat Kita Tidak Percaya Ya Karena Keyakinan Kita Ya Ada Bila Kita Melihat Dan Begitu Juga Untuk Telinga Kita Pendengaran Bila Kita Mendengar Baru Kita Percaya Kalau Kita Tidak Mendengar Kita Tidak Percaya Ya Jadi Keyakinan Kita Itu Berhubung Kait Dengan Telinga Selalu Itu Kalau Kita Dengar Baru Kita Percaya Atau Kita Dapat Hidu Kita Menghidu Sesuatu Apakah Bau Wangi Oh Kita Tau Wangi Mengapa Karena Hidung Kita Penciuman Kita Kita Punya Panca Indra Itu Sehingga Kita Dapat Membezakan Bau Itu Apa Kemudian Juga Kita Ada Lidah Pengecap Kita Boleh Rasa Masin Asam Pedas Pahit Kita Dapat Pastikan Itu Dengan Panca Indra Lidah Kita Dan Itu Yang Buat Kita Yakin Bahwa Dipedaskah Masinkat Dan Sebagainya Dan Demikian Juga Untuk Kulit Kita Perabaan Ya Bila kita Raba Kita Tau Ya Karena Kulit Kita Sensitive Dapat Mengesan Ya Sentuhan Dan Itu Adalah Pancaindra Perabaan Ya Kita Boleh Rasa Nah Biasanya Ini Semua Pancaindra Inilah Yang Membuatkan Kita Yakin Akan Kehadiran Sesuatu Ya Tetapi Pancaindra Ini Tidak Dapat Kita Pakai Untuk Mengesan Kehadiran Tuhan Memang Ada Waktunya Tuhan Membuatkan Mata Kita Yang ada Ini Boleh melihat Telinga Yang ada Kita Boleh Mendengar Suara Tuhan Tetapi Untuk Kita Percaya Kehadiran Tuhan Kita Gunakan Pancaindra Kita Yang lain Pancaindra Dari Roh Kita Dimana Kepekaan Roh Kita Kita Dapat Mengesan Kehadiran Kehadiran Tuhan Berdasarkan Firman Tuhan Yang Meyakinkan Roh Kita Sehingga Sekalipun Kita Tidak Melihat Kita Tidak Mendengar Kita Tidak Menghidu Kita Tidak Dapat Mengecapnya Kita Tidak Dapat Merabahnya Tetapi Dengan Iman Di Dalam Roh Kita Kita Boleh Percaya Bahwa Tuhan Hadir Dan Sebenarnya Sudah-sudah Sekali ini Juga Membuatkan Kita Bersyukur Karena Kalau kita Blihat Dalam Matius 18 Saya 20 Sebab Dimana Dua-tiga Orang Berkumpul Dalam Namaku Aku Ada Di Tengah Tengah Mereka Ayat Ini Juga Menyatakan Bahwa Tuhan Hadir Ya Di Dalam Perkumpulan Perkumpulan Orang Percaya Ya Tidak Semestinya Banyak Dua Orang Pun Bila Dua Orang Ini Berkumpul Bersama-sama Dalam Nama Tuhan Berkata Dia Hadir Di Tengah Tengah Mereka Dan Ini Menyatakan Kepal Kita Sudah-sudah Sekalian Bahwa Sebenarnya Kita Boleh Mengalami Tuhan Bila-bila Masa Saja Sebab Kita Tau Tuhan Senantiasa Bersama Kita Dimanapun Kita Berada Di rumah Kita Boleh Mengalami Tuhan Sebab Tuhan Berserta Kita Di tempat Pekerjaan Di gereja Di tempat Di tempat Permainan Atau Dimanapun Kita Berada Kita Boleh Mengalami Tuhan Sebab Tuhan Beserta Kita Kita Boleh Mengharap Kita Boleh Menjangkakan Kita Boleh Ekspetasikan Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Alasan Yang ketiga Sudah-sudah Sekalian Kalau kita Melihat Alasan yang Pertama Karena Dalam Alkitab Kita Melihat Ada Banyak Orang Mengalami Bertemu Tuhan Bukan Dibait Suci Mereka Mengalami Tuhan Dimana-manapun Atas Anugerah Tuhan Yang kedua Kita Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Karena Tuhan Beserta Kita Dan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Dan Yang ketiga Kita Boleh Mengalami Tuhan Karena Tuhan Ada Di Dalam Kita Tuhan Ada Di Dalam Kita Kalau Tadi Itu Yang kedua Itu Tuhan Beserta Seperti Tuhan Itu Ada Di Luar Sedang Beserta Kita Tapi Dalam Ayat Firman Tuhan Yang Kita Lihat Di Dalam 1 Korintus Fasal Yang Ketiga Ayat 16 1 Korintus 3 Ayat 16 Tidak Tau Kekamu Bahwa Kamu Adalah Baik Allah Dan Ro'ala Diam Di Dalam Kamu Disini Dikatakan Ro'ala Diam Di Dalam Kamu Ya Di Dalam Ro'ala Itu Di Dalam Kita Di Dalam Banyak Pengalaman Rohani Kalau Kita Melihat Di Dalam Persisnya Dalam Perjanjian Lama Pengalaman Itu Lebih Banyak Pengalaman Di Luar Mereka Melihat Tuhan Mereka Bertemu Tuhan Dan Sebagainya Memang Ada Juga Dimana Mereka Mengalami Itu Bukan Melalui Melihat Atau Sebagainya Mereka Mengalami Di Dalam Mereka Tapi Di Dalam Perjanjian Baru Memang Itu Sangat Sangat Jelas Pengalaman Itu Lebih Lebih Kepada Pengalaman Di Dalam Ya Di Dalam Kita Ya Karena Ro' Tuhan Turun Dan Diam Di Dalam Kita Kita Melihat Itu Dimana Dalam Ketika Ro' Kudus Turun Dalam Kisah Rasul Pasal Yang Kedua Dimana Ro' Kudus Turun Berupa Lidah-lidah Api Dan Memenuhi Mereka Berti Ro' Kudus Itu Masuk Mereka Masuk Dalam Hat Di Ro' Mereka Memenuhi Mereka Berti Ro' Kudus Itu Di Dalam Mereka Sudah Di Dalam Mereka Dan Maka Pengalaman Itu Pengalaman Yang Mereka Alami Lebih Banyak Pengalaman Di Dalam Karena Ro' Kudus Sudah Di Dalam Hati Mereka Maka Pengalaman Mereka Di Dalam Mengalami Tuhan Di Dalam Kehidupan Mereka Contohnya Sudah-sudah Sekalian kita Melihat Di Dalam Kisah Rasul 2 6 Kesah Rasul 2 6 Ketika Turun bunyi itu Berkerumunlah Orang banyak Mereka Bingung Karena Mereka Masing-masing Mendengar Rasul-rasul Berkata-kata Dalam Bahasa Mereka Sendiri Ini pengalaman Dimana Dari Rasul Keluar Pengalaman Di Dalam Yang Membuat Mereka Boleh Berbahasa Bahasa Yang Tidak Pernah Mereka Pelajari Kemudian 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 Di dalam Kisah Rasul Fasal 2 Yang 14 Maka Bangkitlah Petrus Berdiri Dengan Kesebelas Rasul Itu Dan Dengan Suara Nyaring Yang Berkata Kepada Mereka Hai Kamu Orang Yahudi Dan Kamu Semua Yang Tinggal Di Yerusalem Ketahuilah Camkanlah Perkataanku Ini Saudara Sudah Kita Membaca Bagian Ini Apa Yang Saudara Pikirkan Mengenai Ayat Ini Berkaitan Dengan Rasul Petrus Kita Melihat Suatu Perubahan Yang Begitu Radikal Dalam Diri Rasul Petrus Kita Tahu Rasul Petrus Baru-baru Menyangkal Yesus Dia Tidak Dapat Setia Walaupun Dia Sudah Berjanji Dia Takut Termasuk Pada Hamba Seorang Perempuan Juga Dia Takut Untuk Mengakui Sebagai Pengikut Yesus Dan Mereka Juga Di Yerusalem Ini Mereka Bersembunyi Sebenarnya Karena Mereka Dalam Kadang Takut Mereka Tidak Berani Untuk Keluar Secara Tadabukan Tapi Setelah Mereka Mengalami Pencurahan Roh Kudus Setelah Roh Kudus Dicurahkan Atas Mereka Dan Penuh Dikatakan Roh Kudus Memenuhi Mereka Apa yang terjadi Pengalaman Terjadi Disini Di dalam Hidup Mereka Mereka Menjadi Baru Disini Kita Melihat Bagaimana Rasul Petrus Begitu Berani Ini Bukan Petrus Yang Pernah Kita Kenal Dia Begitu Berani Bersaksi Sampai Ditangkap Di penjara Terlepas Dan segala Macam Dia Berani Malah Menurut Tradisi Akhirnya Dia mati Disalib Secara Terbalik Bagaimana Itu Boleh Berlaku Pengalaman Itu Pengalaman Dimana Roh Kudus Diam Di dalam Mereka Mengubah Dari Dalam Contohnya Lagi Kisah Rasul Kita Boleh Baca Kisah Rasul Fasal Yang Kedua Dari Ayat 41 Sampai 46 Yang Menceritakan Bagaimana Kehidupan Jemaat Yang Pertama Bagaimana Mereka Menjalani Kehidupan Dikatakan Mereka Bertekun Dalam Ayat Yang 42 Bertekun Mereka Tekun Belajar Firman Tuhan Mereka Bersekutu Mereka Berkumpul Memecahkan Roti Mereka Berdoa Dan Mereka Punya Sikap Yang Baru Segala Kepunyaan Mereka Adalah Kepunyaan Bersama Dan Ada Diantara Mereka Menjual Rumah Menjual Ladang Membagi Bagikan Kepada Orang Orang Yang Miskin Menurut Keperluan Mereka Mereka Bertekun Dan Sehati Berkumpul Tiap Hari Dalam Bait Allah Mereka Memecahkan Roti Dan Sebagainya Dan Sebagainya Bila kita Lihat Bagaimana Mereka Boleh Jadi Begitu Begitu Tekun Belajar Firman Tuhan Bersekutu Menjual Apa yang Mereka Memiliki Membagikan Kepada Orang Miskin Berdoa Bersekutu Tiap Tiap Hari Apa yang Terjadi Karena Roh Kudus Diam Di Dalam Mereka Mengubah Hidup Mereka Dari Dalam Jadi Pengalaman Mereka Dengan Tuhan Itu Lebih Banyak Pengalaman Di Dalam Nah Saya Mengatakan Bahwa Memang Boleh Saja Dan Memang Ada Juga Dalam Perjanjian Baru Dimana Mereka Mengalami Tuhan Seperti Cornolius Dia Mengalami Tuhan Dimana Tuhan Menempatkan Kepadanya Untuk Memanggil Rasul Petrus Ke rumahnya Ya Tapi Itu Juga Pekerjaan Yang Sangat Luar Biasa Dari Tuhan Dan Itu Juga Berkaitan Dengan Bagaimana Tuhan Bekerja Dalam Hidupnya Dalam Hatinya Ya Karena Roh Kudus Diam Di Dalam Kita Dan Saya Percaya Untuk Zaman Zaman Ketika Roh Kudus Sudah Turun Sampai Sekarang Ini Ada Banyak Orang Mengalami Tuhan Di Dalam Tuhan Menyentuh Membuat Mereka Bertobat Membuat Mereka Meninggalkan Dosa Membuat Mereka Meninggalkan Kejahatan Semuanya Itu Perubahan Berlanggu Ketika Tuhan Bekerja Di Dalam Hidup Mereka Saudara Saudara Sekalian Di Dalam Tuhan Dari Tiga Hal Ini Baik Dalam Perjanjian Lama Khususnya Tuhan Dapat Menampakkan Diri Dan Mereka Boleh Mengalami Tuhan Tidak Hanya Baik Suci Mereka Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Juga Yang Kedua Mereka Boleh Mengalami Tuhan Karena Tuhan Beserta Dimanapun Mereka Dan Tidak Pernah Meninggalkan Dan Kita Boleh Mengalami Tuhan Karena Tuhan Ada Di Dalam Kita Rauh Kudus Telah Menjadikan Tubuh Kita Ini Baik Rauh Suci Diam Di Dalam Kita Kita Boleh Mengalami Tuhan Di Dalam Tanpa Batas Memang Tuhan Masih Boleh Menampakkan Boleh Membuat Kita Mengalami Tuhan Di rumah Tuhan Di gereja Saya Percaya Tetapi Juga Tuhan Dapat Membuatkan Kita Mengalaminya Dimanapun Kita Berada Selalu Kita Mengharap Selalu Kita Menjangkakan Selalu Kita Ekspetasikan Bahwa Kita Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Termasuk Di Dalam Keadaan Sukar Sulit Bagaimanapun Bagaimana Cerita Tentang Seorang Janda Dengan Anaknya Yang Tinggal Sedikit Tepung Dan Minyak Yang Terdapat Diceritakan Dalam Malik Kita Siapa Yang Tahu Mereka Tinggal Tepungnya Tinggal Sedikit Minyak Tinggal Sedikit Tinggal Sekali Masak Dan Makan Dan Habis Tapi Tuhan Tahu Di Dalam Kesukaran Begitu Tuhan Hadir Melalui Hambanya Paulus Yang namanya Saulus Ketika Dia Dengan Penuh Kejahatan Membenci Umat Percaya Ini Dan Ingin Menghapuskan Pengikut Jalan Tuhan Dia sudah Membunuh Ada orang Yang sudah Dibunuh Dia Tangkap Dan Dikejar Kejar Orang Percaya Tapi Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Dalam Perjalanannya Menuju Ke Darmarkus Tuhan Menyatakan Dirinya Disitu Menyelamatkan Dia Dan Memakai Dia Menjadi Rasul Saudara Sebelah Sekalian Kita Harus Percaya Kita Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Juga Sama Seperti Perempuan Yang rendah Moralnya Yang terdapat Dalam Yohanis Fasal Yang keempat Dia Begitu Rusak Hidupnya Dia Sudah Ada Lima Suami Dan Yang Sekarang Lelaki Yang tinggal Bersamanya Bukan Suaminya Dia Punya Moral Yang Sangat Rusak Rendah Dia Tidak Pernah Menyangka Bahwa Pada Hari Itu Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Sudah Sudah Sekalian Dimanapun Kita Berada Anda Dalam Kesusahan Berat Anda Dalam Pergumulan Yang Berat Anda Boleh Mengalami Tuhan Di Saat Saat Seperti Itu Sudah Sudah Sekalian Ada Banyak Orang Mengalami Tuhan Bukan Di Kereja Tapi Di Mana Manapun Termasuk Di Pusat Pusat Pelajaran Ada Orang Orang Yang Mengalami Tuhan Di Situ Bertobat Meninggalkan Dosa Dan Mereka Menjadi Hamba Tuhan Ada Yang Menjadi Pasta Ada Yang Menjadi Missionary Juga Sudah Sudah Sekalian Ada Banyak Orang Yang Mengalami Tuhan Ketika Mereka Karena Jenayah Yang Mereka Buat Mereka Disumbat Kedalam Penjara Mereka Kehilangan Segala Sesuatu Mereka Dan Tidak Punya Masa Depan Dan Tuhan Menampakan Diri Kepada Mereka Di Penjara Dan Mengubah Mereka Menjadi Baru Ada Banyak Mereka Yang Keluar Menjadi Manusia Yang Berguna Menjadi Pastor Dan Tidak Kurang Mereka Kembali Menjadi Pembicara Memberi Kotbah Kepada Para Banduan Banduan Yang Ada Di Dalam Penjara Sudah Terima Jangan Jangan Kita Fikir Mereka Mereka Yang Punya Kehidupan Yang Rusak Tidak Boleh Mengalami Tuhan Atas Kemurahan Tuhan Tuhan Boleh Membuatkan Mereka Mengalami Juga Baliknya Ada Banyak Orang Kristen Yang Setia Datang Ke Gereja Tapi Mungkin Kurang Mengalami Tuhan Sehingga Kehidupan Mereka Begitu Begitu Saja Karena Belum Mengalami Tuhan Tidak Heranlah Kali Firman Tuhan Mengatakan Di Dalam Matius 21 Ayat 31 Hujung Ayat Dikatakan Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Pemungut Pemungut Cumpai Dan Perempuan Perempuan Sundal Akan Mendahului Kamu Masuk Kedalam Kerajaan Allah Sudah Sudah Sekalian Firman Tuhan Yesus Berkata Pemungut Pemungut Cumpai Ini adalah Pemungut Cumpai Itu selalu Diberi Nama Itu Sebagai Tanda Mereka adalah Orang-orang Yang berdosa Pemungut Cumpai Itu Dilebel Sebagai Orang Berdosa Karena Mereka Bekerja Dengan Pihak Penjajah Mereka Tidak Disukai Dan Perempuan Perempuan Sundal Mereka Adalah Orang Yang Rendah Rosak Orang Berdosa Orang Jahat Tapi Firman Tuhan Berkata Akan Mendahului Kamu Kedalam Kerajaan Allah Sebab Tuhan Boleh Membuat Mereka Itu Mengalami Tuhan Dimanapun Mereka Berada Termasuk Orang Yang frustasi Yang sudah Mengambil Keputusan Mau Membunuh Diri Tuhan Boleh Menampakkan Diri Kepadamu Di dalam Keadaan Itu Maka Itu Sudah Sudah Sekalian Sedang Jemaat Semua Yang Mendengar Jemaat Tuhan Ini Malah Kita Bersyukur Tuhan Ada Tuhan Ada Beserta Kita Kita Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Walaupun Kita Tidak Datang Ke Gereja Lagi Sekarang Nanti Kita Harap Kita Boleh Kembali Ke Gereja Tetapi Kita Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Tuhan Yesus Sedang Bersama Kamu Seharusnya Menjadi Pertanyaan Kalau Tuhan Bersama Saya Mengapa Saya Tidak Mengalami Tuhan Dan Boleh Karena Roh Kudus Kita Yang Percaya Kepada Yesus Yang Sudah Menerima Yesus Secara Pribadi Tuhan Dan Juru Selamat Roh Kudus Diam Di Dalam Kita Maka Kita Boleh Mengalami Tuhan Di Dalam Kita Jadi Marilah Kita Semua Sudah-sudah Sekalian Selalu Menjantakan Selalu Miati Yang Mengekspetasikan Bahwa Kita Boleh Mengalami Tuhan Dimanapun Kita Berada Amin Semua Jemaah Tuhan Tuhan Memberkati Kita Semua Amin